Empat rumah di pembangunan padat di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Rabu 11 April hangus di dalam sejago merah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Namun kebakaran ini sempat membuat warga panik dengan lari berhamburan keluar, khawatir rumah mereka ikut terbakar. Kobaran api pertama kali terlihat dari sebuah rumah kos-kosan di RT 02 RW 09 Kelurahan Sungai Bambu. Diduga asal api akibat kosleting listrik dari salah satu kamar kos. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah diterjunkan tujuh mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun seorang warga terluka setelah terjatuh dari atap rumah saat ikut membantu memadamkan api. Akibat peristiwa ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Utara, Yaya Pulau Hakim, Poskota TV melaporkan.